Intro Aku pikir cuma restoran biasa Ternyata pas kita naik ke atas ada live bandnya Wuh keren dong, udah lama kan Ibu-ibu ini gak dihibur sama penyonyo-penyonyo itu Gak nonton live band gitu Akhirnya kita nonton live band Ingin pelukan malam ini Dalam pekatnya aku menangis Sejenak langkah ku terhenti Dimana kini aku berdiri Mas, mas, mas Temen saya mau nyanyi Eh gila Gak bompong Tapi janji jangan pada pulang semua ya Lu dong nyanyi kan yang penyanyi lu Dia suka live bandnya gitu loh Eh gini ya, kalo misalkan liat bandnya biasa aja Liat kontekonnya juga bisa aja Aduh, gue keren ngedingin nih Aduh, jangan uang Aduh, ayo ah Aduh, ayo ah Aduh, ayo ah Aduh, gimana dong Tapi janji ya, mamaku hit TV-nya jangan dimatiin Gak tau kenapa sih Dorita kok ada ide nyanyi gitu Kan gue bingung ya Gue emang penyanyi Enggalah, kamu gak bisa nyanyi banget Tapi bisa dikit-dikit kan ya Kanaka Sini nak Sini naik Nyanyin sama bunda sini Sini Naik Kau dan aku Bisa oleh waktu Hanya untuk Saling mencintai Mungkin kita Ditanirkan bersama Menjalin kasih Menjalin cinta Berada di pelukanku Melajarkanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Berdua Empat semamu Mengajarkanku Apa artinya Kenyamanan Kesempurnaan Cinta Kau dan aku Kau yang tak Kau lewaktu Hanya untuk Sampai akhirnya kanaka bangun Ngedengerin ini bunda nih nyanyi suaranya nih Bagus banget Yaudah akhirnya Nyanyi deh Suaranya Ya mamaku sih denger kan Lumayan lah Nggak jelek-jelek banget lah Ya Nah Udah capek belum? Saya capeknya sih Nggak seberapa bu Groginya itu loh Nah Daripada Grogi mendingan Sekarang kita langsung makan yuk Yaudah yuk Dimana disini kan? Enggak dong dibawah Dibawah? Dibawah Sama aja disini mah dibawah Capek bolong-bolong Aduh gak tau kan tempatnya Udah deh mendingan kita kebawah Oh beda Beda dong mama hits Sekarang kita mau makan Sampe kering bibir gue Hehehe Mohon maaf ya semuanya ya Mohon maaf ya Maafin saya Maafin kamu ya Aduh gue pengetan bro Akhirnya kita turun Tapi ditemuk tanganin Semuanya ditemuk tangan Wuhh kayaknya mereka pasien gitu Sama aku Jadi kita turun Mau makan Kan aku pikir makan Kenapa mesti turun Kenapa gak di atas aja Rata dong itu Ini tempatnya beda Nah kita makan disini aja Ini lucu banget sih Disini sih Ini bisa dibuat tempat makan Apa cuma pajangan dulu nih Kosong gini Ya enggak dong Kita nanti duduk disini Jadi kita bisa sambil berendam Jadi kan relax juga Dan disini makanannya enak-enak loh Iya Jadi buka sepatu nih Buka dong Aman ya sepatunya gak di colong ya Aman Eh Tapi hati-hati loh Kenapa Ya lu kan lagi hamil Mau ke keleset Ya enggak Ini aman Oke Mama Kuhit seru banget Ini di daerah Mana sih Dun Kok kan orang sini Ini daerah mana sih Ini deket Ganesa lah Dago Deket-deket ITB gitu Seru kan Ini gue ikat kali ya Awas ke TV Terus nanti waitersnya turun juga kesini Sama dari atas aja Coba kita panggil Biasanya sih dia ikut turun Maaf mas Cuman saran untuk Mama Kuhit yang lain Kalo lagi pilek-pilek Itu jangan kesini dingin Hahaha Iya bener Cuman sebenernya ini pas banget Kalo datangnya siang Karena kan Bandung ini kan Sejuk Jadi kalo misalnya datang siang Gak terlalu dingin Jadi kita kelamaan mainnya soalnya Gara-gara si ayam-ayam itu Sama kuda Tapi seru banget Namas Mau order Ini baru pertama kali aku makan di kolam Untung anak-anak gak pada ikut Kebayang kan Makanan jatuh Makanan jatuh Ke kolam semuanya Terus udah mulai gelap juga Jadi taput anak-anak kedinginan juga Bandung dingin banget soalnya Oh iya Ini tuh yang ada di foto-foto itu Yang lagi kekinian kan ya Ini dia Ternyata ada foto-foto Iya disini Foto gak gak? Foto dong Gitu ya Cekre cekre gitu ya Yang bagus gambarnya Gimana foto? Eh lo tau gak sih kenapa gue pilih disini Soalnya tuh disini Ada beberapa jenis makanan yang terbuat dari telur Ya lumayan Gue tuh suka banget telur Apalagi semenjak hamil Terus udah gitu kan Emang dari kemarin tuh si dokternya Karena naiknya berat badannya lumayan besar Emang sudah naik berapa kilo? Jadi per bulan naik 2,5 kg kan gak boleh kan? Harusnya berapa? 1 kg per bulan Maksimal berapa naiknya? Eh 7 tahun 7 bulan ke atas Karena kan kenaikannya bakalan tambah Gede 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 gitu Jadi harusnya 9 bulan naiknya maksimal berapa? Eee Maksimal 12 kg 12 kg? Gue naik 24 kg? Iya sebenernya tuh Pada dasarnya tuh Si dokternya tuh Mintanya naiknya sekitar 12 kg Jadi ini overweight nih segini nih Iya Sebenernya bukan yang gini loh mamahit Toe 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 Angguan ya mock up disini gede bang Banyak yang tak suju Banyak yang kurva suju Ya apaan sih lebay apa segala macem Enggak, sebenernya tujuannya juga buat kesehatan tau gak sih Aku Mü zust Tapi memang oke sih Dan gue setelah gak belahirkan anak pertama Gue setuju kalo misalnya Amil itu gak perlu naik berat badan banyak 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 yang penting anaknya sehat Terus udah gitu sehat, berat badan cukup, ya udahlah Tadi aku sempat pesen beberapa macam makanan juga Ada Thai Beef Sandwich sama pesan intias kalian nih Itu Krok Madame Ini dia makanan kita, steak Ini madame, wow Eh tapi ini setengah matang nih, lo gak bisa makan nih Don Karena ada putih telurnya Oh iya, putih telurnya mana? Di samping, ini kayaknya enak banget deh Aduh, itu dia Ini makannya pake apa ya mas yang kita ya? Ya, setelah itu Oh oke oke, kirain makannya pake ini mas Bebus dong Terus abis itu dateng tuh makanannya, yang kedua Yang kedua tuh makanannya yang berbawa-bawa telur itu Jadi di roti, dilapisin keju, terus ada telur setengah matangnya di tengah-tengah Udah, Minta seneng banget, tapi dia gak bisa makan telur setengah matang kan Karena lagi hamil Kalau aku makan, berantakan semua Kita cobain, dari pinggir dulu ya Kita cobain dulu ya dari pinggir ya Enak Enak kan? Masuk surga gak bikin Kenapa enak ya? Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Enak banget Tips makan banyak Kalau gue Kalau mau makan banyak Makan terus, jangan kasih jeda Kalau langsung bikin gitu Mencerna omongan lo Tapi kan kalau gak pake jeda Berarti kasian gak sih? Kaget Kasian sih, tapi kita bisa makan banyak Tidak 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 Yaudah Kalau gitu kita kayaknya harus Tidak Tidak Makasih banyak Udah ngikutin kita Mulai dari tadi ke Jentila Alam Terus gitu Kita nyanyi-nyanyi So dengan denger suara bagus Aku kan Akhirnya kan Di mana-mana aku gak pernah Di situ aku nyanyi Mungkin ada produser rekaman yang memang ingin membakar studionya, bisa panggil saya. Jangan lupa ya, Jim Siti. Oh, saya penerbitnya. Ya kan, saya yang mengorbitkan Anda. Iya kan? Luar biasa. Bener banget. Pokoknya mudah-mudahan apa yang kita share hari ini bisa bermanfaat. Inspiratif juga. Amin, amin, amin. Kalau gitu kita pamit, nanti kita ketemu lagi di mati. Terima kasih, daaah. Thank you, Domita. Hari ini kayaknya lengkap banget sih. Menyenangkan, makanannya enak, minumannya juga segar. Jadi terima kasih sudah ngikutin aku. Kalau gitu aku si Arya siap, pamit. Daaaah. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!